ya assalamualaikum teman-teman kali ini saya ingin bahas tentang merawat red panama atau panama red ini keluarga hibiscus ya sama kayak pohon waru sama kayak bunga sepatu itu meripik hibiscus cara merawat tanaman ini yaitu medianya usahakan yang jangan terlalu poros ya banyakin tanahnya tanahnya sekitar 50% karena ini tanaman nanti berkayu ya mirip kayak pohon waru itu berkayu bisa gede biasanya teman-teman ini jadikan eh sambungan atas untuk apa itu bonsai untuk pohonnya untuk daunnya dia berubah ya daun awal tuh kayak gini bulat bulat kemudian dia agak mecah jadi tiga kayak gini kemudian mecah lagi jadi lima ini jadi tiga matchernya itu daunnya lima yang menjari kayak pohon ketila ya Nah ini daun mecer kok daun atasnya bulat daun mecer bawahnya malah menjari mas nah ini sebenarnya adalah daun baru karena ini habis dipotong untuk dibudidaya ya pembudidaya cukup mudah ya tinggal potong tancap di tanah hidup mirip kayak pohon ketila cara budidaya nya untuk perawatannya itu di full sinar matahari ya full sinar kalau dia enggak full sinar daunnya jadi hijau kemudian lama-lama busuk dan mati kalau dia di full sun itu bisa merah kayak gini mudahnya ini kurang panas ya karena kita udah hujan ya udah hujan tempat kita udah hujan Alhamdulillah luhumasihmanafian habis hujan tadi nah ini juga siap dipotong lagi segini nanti untuk kita budidaya akan jadi banyak ya dulu sempat beli jadi banyak banget kemudian laku-laku habis Oh ya kendala utama untuk tanaman hibiscus red panama ini adalah kutu putih dia gampang banget kena kutu putih langsung mati jadi eh teman-teman ini lebih intens ya untuk penyelaman pesticida nabati pakai cabe atau pakai tembakau tembakau itu lebih intens karena tanaman ini lebih cepat kena kutu putih dibanding tanaman-tanaman yang lain ini juga ya untuk yang ini juga cepat kutu putih ini sama panamaret untuk di tempat atau di marwah itu dua tanaman itu yang cepat diserang kutu putih tanaman yang bandel itu yang mosros atau apa namanya krokodias mosros itu bandel banget tanamannya yang untuk panamaret ini semakin sering dipotong dia akan semakin rimbun potong ujungnya dia akan keluar dari ketiak-ketiak daun kayak gini nanti dia dipotong lagi dia keluar tunas air tunas air lagi jadi semakin rimbun ini isi dua tanaman udah sebulat ini baru proses pemotongan pertama ini nanti ada proses pemotongan kedua baru lalu kita rimbunkan kita besarkan supaya rimbun Nah itu ya teman-teman untuk perawatan red panama atau teman-teman biasa rebut sebut red maple tapi kita lebih prefer ke red panama ya karena lebih luas untuk penamaan red panamanya itu saya mungkin itu dulu video dari kami semoga bermanfaat